Intro Bismillahirrahmanirrahim Saya prihatin karena Bintang Emon, seorang anak muda Yang menyampaikan kritik sosial, menyuarakan kritik adanya suatu ketidakadilan Atas suatu proses hukum yang dilakukan terhadap pelaku penyerangan atas diri saya Proses itu nampak sekali keterlaluan Nampak sekali mempertontonkan wajah hukum yang buruk dan lucu tentunya Sehingga saya melihat kritik sosial yang disampaikan itu sudah pada tempatnya Tentunya saya berharap semoga Bintang Emon semakin kuat, semakin matang Dan semakin dicintai masyarakat Dan pelaku penyerangan semoga sadar bahwa yang dilakukan itu keburukan Dan berhenti untuk membelak orang-orang yang dolin Saya kira itu Novel Baswedan Minta dua terdakwa penyerangnya dibebaskan Kenapa? IDN Times.com Sejak awal novel tak yakin Roni dan Rahmat pelakunya Di tengah persidangan yang masih terus berjalan Tiba-tiba novel Baswedan malah meminta Agar majelis hakim membebaskan dua terdakwa yang telah menganiayanya Duh kenapa? Di dalam cuitanya di media sosial pada Senin 15 Juni Sejak awal novel sudah meragukan Roni Bugis dan Rahmat Kadir adalah pelaku yang sesungguhnya Menyiramkan air keras ke wajahnya Selain itu penyidik senior komisi pemberantasan korupsi KPK itu Merasa dilecehkan Karena jaksa malah menuntut keduanya Masing-masing satu tahun bui Perjalanan untuk bisa mengungkap nama keduanya Membutuhkan waktu nyaris tiga tahun Saya juga tidak yakin kedua orang itu pelakunya Ketika saya tanya penyidik dan jaksa Mereka tidak ada yang bisa jelaskan kaitan pelaku dengan bukti Kata novel di akun media sosialnya Daripada persidangan itu terus dilanjutkan dan mengandah-adah Maka novel meminta lebih baik kedua terdakwa dibebaskan saja Novel menyatakan hal tersebut ketika mengomentari pernyataan Pakar Hukum Tata Negara, Revli Harun Ia dan empat orang lainnya turut menyambangi kediaman novel pada minggu 14 Juni Lalu di area Jakarta Utara Di sana ia sempat berbincang secara tertutup dengan novel Apa yang dibicarakan oleh keduanya? 1. Novel Baswedan Ragu Kedua terdakwa adalah penyiram air keras Pada 11 April 2017 lalu Penjelasan soal sebagian isi pertemuannya dengan novel Diungkap Ravli melalui akun Youtube pada 15 Juni kemarin Ia sempat menanyakan kepada novel Pertanyaan paling penting terkait perkara ini Yaitu apakah ia yakin Ronnie dan Ravad adalah pelaku yang menyiramkan air keras ke wajahnya Pada 11 April 2017 lalu Novel mengaku ragu Kedua terdakwa itu yang menyiram air keras ke mukanya Tutur pria yang sempat menjadi komisaris PT Pelindu itu Oleh sebab itu Ravli menilai sebaiknya kedua terdakwa dibebaskan saja Apalagi bila kedua pelaku memang bukan pelaku yang sebenarnya Diukum sehari di dalam bui juga tidak boleh ujarnya Tetapi Ravli menyarankan agar pihak kepolisian terus menggali informasi Dari Romi dan Rahmat supaya otak intelektual peristiwa penyiraman air keras itu bisa terungkap Ia turut mengatakan jangan sampai majelis saki menjadi pahlawan yang tidak benar Masyarakat menganggap misalnya minta hukuman lebih Diukumlah lebih dari tuntutan entah itu 4 tahun entah itu 3 tahun Atau misalkan maksimal tutur dia lagi Padahal kata Ravli belum tentu dua terdakwa yang ini sudah ditahan memang pelakunya Bila itu yang terjadi maka sudah tercipta peradilan sesat di masyarakat 2. Ravli menilai dua terdakwa tetap bisa diproses hukum dengan dugaan memberikan keterangan palsu Meski begitu menurut Ravli kedua terdakwa tetap bisa diproses hukum dengan dugaan telah memberikan keterangan palsu Di hadapan majelis hakim Selain itu keduanya juga bisa dijerat dengan deli dugaan menghalangi proses hukum Bukan berarti mereka tidak bisa diselidiki Diselidiki lagi Mereka kan kalau memang tidak sengaja melakukan penyesatan begitu Berarti kan mereka melakukan tindak pidana yang lain ya Menghalangi proses peradilan termasuk membohongi dan lain sebagainya kata Ravli Ia kembali menegaskan dalam perkara penganiayaan terhadap novel Maka keadilan harus ditegakkan Majelis hakim tidak boleh menghukum orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai pelaku Harus dicari pelaku yang sesungguhnya Orang yang tidak bersalah tidak boleh dihukum Tiga Novel Baswedan sudah menduga persidangan terhadap dua pelaku sekedar sandiwara Sementara dalam sesi diskusi virtual bersama tempo dengan tajuk Tidak sengaja Novel menilai persidangan kasus penganiayaan yang menimpanya sekedar sandiwara belakang Sebab sejak awal kasus diusut pada 2017 lalu bermasalah Proses penyidikan hingga ada dua tersangka yang ditemukan pun tak luput dari masalah Saya juga gak pernah tahu apa dasar penyidik menangkap kedua pelaku Itu saya juga gak pernah diberitahu kata novel pada 15 Juni Ketika kasus itu berkuir di persidangan Lalu dibuat kedua pelaku seolah-olah Menyiramkan air keras dan kemudian disebut sebagai air aki Maka tak heran bila novel menduga ada skenario tertentu Justru adanya kejanggalan semacam ini harus diperiksa Dicek Tidak boleh dibiarkan karena masalah yang mengangkut isu keadilan adalah Masalah yang mendasar Ungkap dia yang sempat menjadi personal polri itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!